Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengajak seluruh pecinta olahraga untuk dapat menyalurkan bakat mereka dengan pelatih-pelatih tangguh yang telah disediakan oleh pemerintah. Sebagai motivasi dan mencontohkan pola hidup sehat dengan berolahraga, Bupati Fadil Arif Jumat sore melakukan tanding persahabatan bersama yang bertempat di lapangan Garuda Emas, Kecamatan Pemayung. Kesebelasan Old Star Persibri dan kesebelasan Garuda Emas tampil memukau perhatian penonton. Bupati Fadil Arif yang juga menjadi striker pertahanan tengah terus menjadi sasaran perhatian lawan karena oporan bola yang selalu mengancam pertahanan gawang klub Garuda Emas. Bupati Batanghari Fadil Arif saat turun istirahat babak pertama menjelaskan, ini merupakan permainan bola sesama pemain Old Star hanya memberikan motivasi semangat pemuda Batanghari yang harus gemar berolahraga dan juga Bupati Fadil menunjukkan keseriusannya dalam membina olahraga di Batanghari. Bahkan setiap kecamatan terdapat pelatih tangguh untuk melatih olahraga bola kaki Batanghari. Pemain-pemain yang sudah lewasa, lewat usia produktif pemain bola, main bersama di Jembatan Mas Tunggungan dan Pemalu. Hal ini untuk merangsang adik-adik kita supaya tambah giat yang olahraga, yang tua, yang muda apalagi. Kemudian juga yang hobi semua bola, kita sudah siapkan pelatih tangguh ya di setiap kecamatan. Nah ini salah satu, salah satu bentuk wujud kita bagaimana membina gerasi ini yang sebenarnya karakternya kuat, kuat dan baik. Jadi kita sebagai pemimpin harus ikut, kata orang dituntut kalau kita mau ngajak budok ke sungai, kita menunggu masuk ke sungai. Dan hari ini kita implementasikan bahwa ajarkan kita serius dan pemimpin kita serius. Dalam hal ini Bupati Fadil menilai olahraga dapat menyehatkan badan dan dapat terhindar dari aktivitas negatif yang merusak kepribadian generasi. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan.